Sementara di Cirebon, Jawa Barat ada bubur khas Haritsah, khas kampung Arab yang dimasak dengan campuran rempah-rempah khas Tengmur Tengah. Hampir setiap hari, Yayasan Keluarga Muhammad Islam Basayud yang berada di kampung Arab kota Cirebon, Jawa Barat ini disibukkan dengan pembuatan kuliner bubur Haritsah yang hanya ada di bulan Ramadan. Bahan dasar bubur Haritsah terbuat dari beras putih yang sudah dibersihkan kemudian dimasak dengan air seperti biasa. Yang berbeda, rebusan beras kemudian ditambahkan campuran santan serta menggunakan campuran rempah khas Tengmur Tengah yang telah dihaluskan seperti Kapulaga, Cinten dan Adas. Bubur Haritsah disajikan bersama potongan daging kambing yang sudah direbus. Setiap harinya, Yayasan ini menyediakan sekitar 100 paket bubur Haritsah untuk dibagikan kepada warga secara gratis. Tak heran, banyak dari warga yang sudah datang ke Yayasan ini sejak pukul 2 hingga 3 siang. Ya kalau bubur yang lain, isinya itu cuma kaldu-kaldu aja mas. Ya nggak pakai kapal lagang, nggak pakai cengkeh, nggak pakai segala macam, nggak pakai santan. Kalau ini, pakai segala. Bubur yang sudah ada sejak tahun 1920-an silam ini dipopulerkan oleh Syekh Muhammad Islam Basayud untuk sedekah kepada warga yang menjalankan ibadah puasa. Kelesatan kuliner yang melegenda ini pun diwariskan turun-temurun oleh keluarganya menggunakan racikan yang sama. Tim Liputan, CNN Indonesia Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.